Silahkan Bu Fitri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Bapak Ibu semua Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu guru semua Yang sudah menyempatkan waktu istirahatnya di siang hari ini Untuk bergabung bersama kita semua dalam rangka untuk terus belajar Mengembangkan diri, mengembangkan kompetensi kita sebagai guru Oke Bapak Ibu, yang pertama dan utama Marilah kita panjatkan beri syukur keadirat Tuhan Yang Maha Esa Karena dengan Beri kesempatan, kesehatan Untuk kita dapat berkumpul bersama di forum yang luar biasa ini Yaitu webinar seri ke-7 KPDP Komunitas Pengembang Digitalisasi Pembelajaran Jawa Tengah Baik Bapak Ibu, dan tak lupa Salawat dan salam kita Haturkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Salawahu alaihi wasalam Yang selalu kita tunggu syafatnya Kelak di yaungul akhir Baik Bapak Ibu Sekali lagi Saya ucapkan terima kasih dan selamat Bergabung di Webinar kita di siang hari ini Oke, di siang hari ini kita akan belajar bersama Dengan narasumber kita Saya akan perkenalkan nanti Bapak Ibu Oke Untuk Kelancaran kegiatan hari ini Marilah kita awali dengan berdoa bersama Berdoa di persilapan Berdoa selesai Kegiatan selanjutnya Kita akan Mendengarkan bersama Lagu Indonesia Raya Kepada semua Bapak Ibu Guru Peserta webinar siang hari ini Agar dapat Indeks Berdoa keluarga Berdoa keluarga Inks selamat menikmati 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 Ijinkan saya memperkenalkan arah sumber kita ini Beliau adalah Seta Endah Handayani Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan Sehari-hari bertugas mengajar sebagai guru bahasa Inggris Di SMP Negeri 2 Satu Atap Kumbu Kabupaten Gerobogan Selain sebagai guru Predikat yang beliau sandang adalah sebagai GMT Google Master Trainer dari tahun 2022 Nah selain itu Bu Seta ini adalah guru penggerak angkatan 4 Dari Kabupaten Gerobogan Yang kemarin juga sudah lulus uji kompetensi pengawas Baik Bapak Ibu tidak perlu menunggu lama Langsung kita serahkan pada Bu Seta Untuk dapat memulai pembelajaran di siang hari ini Silakan Bu Seta Baik terima kasih Bu Fitri Suara saya dapat didengar Bapak Ibu semuanya Oke jelas sekali Selamat siang Bapak Ibu rekan guru yang Selamat siang Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon memperkenalkan diri saya Sepa Indah Andayani Seperti yang tadi disampaikan Bu Fitri Saya salah satu pengguna Bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Satu Atap Kumbu Kabupaten Gerobogan Saya hari ini sangat berbahagia sekali Menjadi bagian dari webinar KPTP seri 7 ini Membersamai Bapak Ibu semuanya untuk belajar bersama-sama Jadi kalau menyandang gelar narasumber itu Sepertinya bagi saya terlalu berat Jadi saya ingin bersama-sama belajar dengan Bapak Ibu semuanya Nanti kita saling sharing pengalaman kita dalam menyusun modul ajar Bapak Ibu mohon izin untuk share screen Pada pertemuan ini kita akan sharing Bapak Ibu nanti akan ada timbal balik Bapak Ibu juga akan saya minta untuk aktif berinteraksi Supaya saya tidak terkesan di sini berbicara sendiri Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang Pemanfaatan Artificial Intelligence pada penyusunan modul ajar berdiferensiasi Tapi sebelumnya Bapak Ibu saya ada tampilan seperti ini Apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang gambar ini Silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat Yang berhubungan dengan gambar ini Silakan Bapak Ibu Silakan Bapak Ibu Nah disitu ada gambar Pak Profesor itu kayaknya ya bisa tanya Kemudian ada beberapa siswanya yang beraneka raga mulai dari serigala Kemudian anjing laut sampai ke burung Oke ini Pak Wawan sudah Oke mengajar dengan murid karakteristik berbeda-beda Kemudian Pak Sapi'i lagi mengajar binatang Oke dan seterusnya Kemudian ada dari Pak Fauzar Adi Gajah jangan dipaksa manjat dong Nah karena instruksi dari profesornya ini To help you learn everybody will do it the same way Disuruh untuk memanjat pohon Kita bayangkan Bapak Ibu Kalau yang pintar manjat pohon pastilah si kera ini Sedangkan untuk hewan-hewan lain itu seperti ikan Bahkan untuk gajah pun kalau disuruh memanjat pohon juga Sepertinya agak sulit Mungkin pohonnya dirobohkan terlebih dahulu baru mereka naik ke atasnya Saya sangat menghargai sekali semua pendapat dari Bapak Ibu Ada yang menyampaikan bahwa mengajarnya itu tidak sesuai dengan bakat siswa oleh Ibu Masna Dewita Saya sangat setuju sekali dengan pendapat Ibu Masna Nah gambaran seperti inilah yang terjadi di lingkungan kelas kita Bapak Ibu Murid kita itu sebetulnya beragam Karakteristiknya kemudian minat bakatnya bahkan latar belakang keluarganya pun berbeda Nah dengan hal tersebut apa yang harus kita lakukan Padahal pada era kurikulum Merdeka ini Kita diminta untuk memberikan pengajaran yang berpihak pada murid Oleh karena itu hari ini kita akan sharing bersama-sama Bapak Ibu Hari ini kita akan belajar tentang yang pertama Memahami konsep pembelajaran berdiferensiasi Kemudian setelah itu kita akan memahami konsep dan komponen modul ajar Kemudian kita akan memanfaatkan artificial intelligence dalam penyusunan modul ajar Nah menurut Bapak Ibu apa pengertian diferensiasi Monggo Bapak Ibu saya persilahkan Bapak Ibu untuk raise hand Kemudian open mic menyampaikan pendapat Bapak Ibu tentang pengertian diferensiasi Silahkan Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya boleh raise hand Supaya kesannya kita lebih aktif Oke silahkan Bapak Ibu Norkonik Silahkan Ibu Ibu atau Bapak Ibu Ibu Oh ya silahkan Silahkan micnya belum dibuka Ibu Norkonik Oke Tadi Ibu Norkonik mungkin belum Atau mengalami gangguan ya Kita coba Ibu atau Bapak ini Sebentar Atau Masna Dewita juga ada Pak Ruski juga Masna Dewita Silahkan Bapak Ibu Halo Bu Ya silahkan Ibu Menurut Ibu pengertian diferensiasi bagaimana Ibu Diferensiasi itu menurut saya itu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar siswa Jadi guru ini memberikan proses pembelajaran kepada siswa sesuai dengan kebutuhan belajar siswa Bisa dilihat dari bakat minatnya ataupun gaya belajar siswa Oke terima kasih pendapatnya Ibu Di kolom chat juga ada Ibu Siti Khotijah yang menyatakan bahwa Bapak Ibu mengajar sesuai dengan karakteristik siswa yang berbeda-beda Saya sangat setuju sekali dengan pendapat Ibu Masna kemudian Ibu Siti Khotijah bahwa anak didik kita itu beragam Jadi kita mengajar sesuai kebutuhan mereka ada yang minatnya di olahraga Kemudian Adla yang minatnya di seni Ya ini Ibu Norkonik sudah tersambung lagi silahkan Ibu Tati Reisen Oh ya Ya terima kasih Ibu bisa mendengar suara saya Bisa Ibu Oh ya Ya untuk pengertian berdiferensiasi tadi sudah disebutkan oleh beberapa rekan-rekan Intinya di sini kita memberikan pembelajaran itu berbeda keanekaragaman kebutuhan siswa Kalau dilihat dari misal dari gaya belajarnya aja mereka ada yang audio, visual, kinestetik Bahkan mungkin inklusif begitu ya Ibu ya Jadi di sini kita perlu memberikan sebuah pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan anak-anak yang bertipe tersebut Dan tentunya produknya pun akan berbeda-beda Ibu Mungkin dalam produk anak audio itu beda sama visual dan sebagainya Jadi dalam kita memberikan asesmennya nanti itu tidak hanya misalnya berupa pilihan ganda Bisa saja nanti anak misalnya entah memproduksi berupa gambar, video, audio, infografis dan sebagainya Sesuai dengan profil mereka masing-masing Begitu Ibu yang bisa saya sampaikan, terima kasih Terima kasih Ibu Jawaban yang sangat lengkap sekali dari Ibu Bahwa dari awal sudah minatnya beranekaragam Kemudian secara proses kita juga memfasilitasi mereka dengan sesuai kebutuhan mereka Bahkan sampai produknya pun berbeda-beda Ada yang anak minatnya mungkin ke olahraga Mereka akan cenderung menghasilkan produk yang berbau olahraga Seperti itu ya Ibu Oke terima kasih Ibu kita lanjutkan Mengapa diferensiasi dalam pembelajaran itu penting? Nah pernahkah kita sebagai guru melihat murid kita itu dalam kelas tidak bersemangat Sering membuat ulah dalam kelas ramai sendiri Kemudian pikirannya kosong, kelihatan melamun Atau bahkan sampai prestasi menerun berturut-turut Jadi keringkali kita menemui dalam kelas kita ada Situasi semacam ini Kita juga pernah merasakan kesulitan dalam mengajar murid dengan singkatan kognitif yang berbeda-beda Ada anak kita yang cara belajarnya cenderung cepat Sehingga kita baru memberikan sedikit komatik saja mereka sudah mengerti apa tujuan belajar mereka Ada pula yang sebaliknya Bapak Ibu Uru Nah setiap murid yang memiliki kebutuhan belajar yang beragam inilah Kita butuhkan semacam pembeda Maka dari itu pada kurikulum Merdeka ini muncul istilah pembelajaran berdiferensiasi Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodir semua perbedaan murid-murid kita Dalam pembelajaran berdiferensiasi Apa sih yang membedakan dengan pembelajaran yang biasa sebelumnya? Yang pertama metode pembelajaran yang variatif Kita tidak mungkin dalam gelas itu menggunakan hanya satu metode Pada pertemuan pertama kita menggunakan metode ceramah Kedua ceramah pasti sangat bosan untuk siswa-siswi kita Kita variasikan metode yang kita gunakan Ceramah atau mungkin diskusi supaya mereka saling aktif Kemudian proyek pun bisa dan seterusnya Kemudian pembelajaran berdiferensiasi juga berpihak pada murid Kita akomodir perbedaan-perbedaan dari murid kita Minat mereka beda, bakat mereka beda, latar belakang lingkungan Bahkan gaya belajar mereka pun berbeda-beda, tidak mungkin seragam Dalam satu kelas 30 siswa semuanya visual, semuanya suka menonton video Selihatannya hal tersebut tidak mungkin, Bapak-Ibu Bahkan kalau kita menyediakan video pembelajaran Tetap saja ada anak yang merasa dubuk, itu-itu lagi bosan dan seterusnya Tapi jika kita variasikan, ada anak yang suka bermain Ada anak yang suka nonton Kita variasikan pembelajaran kita Mungkin itu bisa memfasilitasi kebutuhan Kemudian jiri pembelajaran berdiferensiasi yang berikutnya Adalah kontekstual dan memberikan pengalaman Kontekstual dan memberikan pengalaman ini tidak serta-merta Murid kita dapatkan hanya dari buku, Bapak-Ibu Kita perlu memberikan pengalaman yang benar-benar nyata Yang dapat mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari mereka Ajaklah anak-anak kita sekali-sekali keluar dari kelas Misalnya kalau pembelajaran tentang ekonomi Ajaklah anak-anak kita ke pasar Kemudian untuk, kalau di tempat kami, Kabupaten Gerugugan itu Ada mata pelajaran pertanian Muatan lokal, Bapak-Ibu Tidak mungkin untuk mapel pertanian Hanya kita ajarkan teori ini, teori menanam Tidak mungkin seperti itu Ajaklah anak-anak kita untuk keluar ruangan Pergi ke sawah, pergi ke ladang Seperti itu, Bapak-Ibu Kemudian ciri yang terakhir adalah Mengaktifkan banyak indera Nah, dalam mengaktifkan banyak indera ini Tugas kita, Bapak-Ibu, sebagai pendidi Untuk memberikan stimulus kepada siswa-siswi kita Berikan kegiatan yang menyenangkan Yang mengaktifkan semua indera mereka Sehingga mereka merasa tertantang, tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang kita lakukan Kemudian untuk memerancang pembelajaran berdiferensiasi Apa saja yang perlu kita lakukan Yang pertama, Bapak-Ibu, lakukan pemertaan Kita tidak serta-merta menentukan Oke, metode proyek ini pasti cocok untuk siswa saya Tidak bisa seperti itu Kita petakan kebutuhan belajar siswa berdasarkan beberapa aspek Nah, pemertaan ini kita bisa melakukan melalui assessment diagnostik Baik itu kognitif maupun non-kognitif Nah, kita bisa lakukan observasi Kita lihat siswa-siswi kita kecenderungannya bagaimana Ataupun kita lakukan wawancara Tidak perlu wawancara secara panjang lebar Bapak-Ibu bisa wawancara singkat Yang dapat menggali Apa sih Kebutuhan belajar siswa kita Atau mungkin yang paling mudah Bapak-Ibu kita bisa menggunakan angket Untuk memetakan kebutuhan belajar Kemudian Tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi Bahwa Ada diferensiasi dalam hal konten Kemudian proses Kemudian sampai ke produknya Tiga hal ini Saling berkait Bapak-Ibu Antara konten Medianya kita Nanti kita akan menggunakan media pembelajaran apa Sumber belajar kita Dari mana Dengan pembelajaran yang berdiferensiasi ini Kita perlu mempertimbangkan Oke dalam kelas saya Tadi setelah saya petakan Beberapa anak Cenderung ke visual Berarti saya bisa menyediakan Video pembelajaran Kemudian Beberapa anak lagi Kecenderungannya ke audio Kita sediakan seperti podcast Dan seterusnya Kemudian untuk anak yang kinestetik Kita rancang pembelajaran kita Menggunakan permainan-permainan Yang menarik bagi mereka Sehingga dalam Proses pembelajaran ini Mereka Oke Saya merasa tertantang ini Karena Beda dari pembelajaran yang biasanya Kemudian untuk sampai ke tahap produk pun Seperti itu Bapak-Ibu Kecenderungan siswa Mulai dari gaya belajar mereka Kemudian minat mereka Sangat menentukan produk apa sih Yang nanti mereka akan buat Misalnya contoh saya hubungkan dengan Pembelajaran saya Bapak-Ibu Karena saya seorang guru bahasa Inggris Misal saya mengajarkan Teks deskriptif produknya Anak yang Kecenderungannya ke Misalnya minat mereka ada di K-pop Mereka akan mempunyai kecenderungan Kalau saya diminta untuk Mendeskripsikan orang Akan mendeskripsikan Artis Korea favorit saya Misalnya seperti itu Kemudian sampai pada Tahapan evaluasi Nah evaluasi ini Merupakan proses pembelajaran Untuk menilai efektivitas Pemetaan dan strategi Ada yang kita sebut dengan Assessment formatif Ada yang sumatif Untuk yang formatif Kita gunakan sebagai Umpan balik Apakah pembelajaran yang kita Lakukan itu sudah tepat Atau belum Kalau belum berarti kita perlu Memperbaikinya Sedangkan untuk sumatif Untuk mengukur Apakah tujuan pembelajaran Yang di awal tadi kita tentukan Sudah tercapai Atau belum Kemudian Skema pembelajaran Berdiferensiasi Berawal dari Kebutuhan belajar murid Mulai kesiapan belajar mereka Kemudian minat mereka Sampai profil belajar Gaya belajar yang audio Visual sampai kinesthetik ini Kita bisa merancang Suatu strategi pembelajaran Yang berdiferensiasi Baik itu kontennya Prosesnya Maupun produk Mungkin Bapak Ibu Di awal Aduh kok Tiga-tiganya ini Saya merasa kesulitan Kalau harus Mendiferensiasi Ketiga hal ini Mulai dari konten Proses maupun produk Di awal Mungkin kita bisa Awali dari Satu-satu dulu Bapak Ibu Kita Diferensiasi kontennya dulu Ada Media yang hari ini Kita mau menonton film Terlebih dahulu Untuk memfasilitasi Kecenderungannya visual Mungkin next time Lain waktu Kita Diferensiasi produknya Jadi di awal Seperti ini Pada kita Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi Kita awali dari Satu hal dulu Bapak Ibu Atau mungkin dua Konten Dan proses Tapi yang pasti Dari ketiga hal tersebut Kita Berikan kepada siswa Kita bedakan kontennya Proses Bahkan ke Produk Nah Bapak Ibu Dalam Menyusun Dalam kita Melaksanakan Pembelajaran Tentu Kita Merasa Tidak komplit Kalau kita Tidak Merancang Pembelajaran Nah Dalam Merancang Pembelajaran Di kurikulum Merdeka Ini Kita Dikenalkan Dengan Modul Ajar Kalau di Kurikulum Sebelumnya Kita Kenalnya Dengan Rencana Pembelajaran Atau RPP Nah Bagaimanakah Konsep Modul Ajar Ini Modul Ajar Adalah Sejumlah Alat Atau Sarana Media Metode Petunjuk Dan Peduman Yang dirancang Secara Sistematis Dan Menarik Nah Disini Saya Gambarkan Bahwa Asal Mula Kita Dapat Merumuskan Modul Ajar Menyusun Modul Ajar Itu Berasal Dari Profil Pelajar Pancasila Nah Modul Ajar Merupakan Implementasi Dari Alor Tujuan Pembelajaran Yang Dikembangkan Dari Capaian Pembelajaran Dengan Profil Pelajar Pancasila Sebagai Sasaran Jadi Dalam Modul Ajar Kita Muara Akhirnya Adalah Profil Pelajar Pancasila Bagaimana Kita Dapat Mendidik Murid-murid Kita Akhirnya Memiliki Karakter Yang Sesuai Dengan Profil Pelajar Pancasila Nah Modul Ajar Ini Juga Disusun Sesuai Dengan Fasenya Bapak Ibu Atau Tahap Perkembangan Peserta Didik Dengan Mempertimbangkan Apa Yang Akan Dipelajari Dengan Tujuan Pembelajaran Dan Berbasis Perkembangan Jangka Panjang Kemudian Untuk Bagaimana Prinsip Penyusunan Modul Ajar Yang Pertama Kita Perhitungkan Dulu Bapak Ibu Tadi Kalau Kita Mau Menyusun Modul Ajar Yang Berdiferensiasi Ada Perbedaan Perbedaan Karakteristik Kemudian Minat Bahkan Kompetensi Peserta Didik Di Setiap Fase Dalam Menyusun Modul Ajar Berdiferensiasi Hal Tersebut Juga 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 Patut Kita Perhitungkan Bapak Ibu Kemudian Yang Perhitungkan Lagi Perbedaan Tingkat Pemahaman Dan Variasi Jarak Antara Tingkat Kompetensi Yang Bisa Terjadi Di Setiap Fase Pada Kurikulum Merdeka Ini Kita Para guru Diberikan Keluasaan Untuk Menyusun Tujuan Pembelajaran Sesuai Dengan Karakteristik Peserta Didik Kita Jadi Mungkin Kita Sesuaikan Dengan Oke Karakteristik Peserta Didik Saya Saya Berikan Materi Yang Kompetensinya Mudah Di Awal Kemudian Menuju Ke Belakang Ke Kelas Sembilan Kalau Saya Di fase D Tingkat Kompetensinya Saya Naikkan Dengan Perbedaannya Tidak Terlalu Jauh Supaya Anak Juga Tidak Mengalami Gap Dalam Tingkat Kompetensi Mereka Kemudian Dalam Menyusunan Modul Ajar Tentu Saja Kita Lihat Setiap Murid Kita Unik Karakteristik Berbeda Beda Kompetensinya Berbeda Beda Bahkan Minat Mereka Juga Berbeda Beda Ini Yang Menjadi Perhitungan Pertimbangan Kita Dalam Menyusun Modul Ajar Berdiferensiasi Kemudian Dalam Pembelajaran Itu harus Berimbang Antara Intelektual Berimbang Sosial Dan Personal Itu adalah Hal yang penting Dan saling Berhubungan Kalau Kalau Di sekolah Saya Ini Sekarang Sedang Menggencarkan Bahwa Adab Itu Juga Lebih penting Daripada Ilmu Hal tersebut Kami Maksudkan Supaya Antara Kemampuan Sosial Dan Personal Anak Itu Berimbang Dengan Intelektual Mereka Jadi Tidak Hanya Anak Yang Pandai Tapi Anak Yang Punyai Karakter Yang Baik Nah Dalam Tujuan Di Kurikulum Merdeka Ini Kan Kita Hubungkan Dengan Karakter Profil Pelajar Pancasila Kemudian Dalam Penyusulan Modul Ajar Ini Tingkat Kematangan Setiap Peserta Didik Tergantung Dari Tahap Perkembangan Yang Dilalui Oleh Seorang Peserta Didik Dan Merupakan Dampak Dari Pengalaman Sebelumnya Jadi Antar Fase Maupun Dalam Fase Itu Sebuah Pembelajaran Itu Berkesinambungan Bapak Ibu Tidak Terputus Jadi Di fase D ini Fase D Kelas 7 Itu Berhubungan Dengan Kelas 8 Dan Kelas 9 Nanti Antar Fase Pun D Ke Fase Berikutnya Juga Tidak Terputus Masih Tetap Ada Hubungannya Nah Untuk Kriteria Dari Modul Ajar Itu Yang Pertama Esensi Esensial Yang Merupakan Pemahaman Konsep Dari Setiap Mata Melalui Pengalaman Belajar Dan Lintas Disiplin Di Dalam Modul Ajar Ini Kita Tekankan Bahwa Nanti Pembelajaran Yang Akan Kita Sampaikan Kepada Siswa Ini Memberikan Pengalaman Belajar Dan Tidak Hanya Berkaitan Dengan Mata Pelajaran Kita Saja Tapi Juga Berkaitan Dengan Mata Pelajaran Yang Lain Jadi Lintas Disiplin Kemudian Untuk kriteria Yang berikutnya Bermakna Menarik Dan Menantang Nah Inilah Bapak Ibu Hal yang Menurut Saya Sendiri Membuat Pembelajaran Yang Bermakna Menarik Dan Menantang Itu Aduh Ini Sebuah Tantangan Ini Bagaimana Saya Harus Menumbuhkan Minat Siswa Saya Untuk Aktif Dalam Pembelajaran Kadang Sudah Kita Desain Pembelajaran Kita Menurut Kita Menarik Tapi Ternyata Bagi Siswa Kita Itu Biasa Saja Kalau Ibu Menggunakan Video Di Youtube Juga Banyak Mungkin Ada Anak Yang Berpikir Jadi Pintar Pintarnya Kita Sebagai Guru Untuk Mengolah Bagaimana Nanti Proses Pembelajaran Yang Kita Lakukan Itu Bisa Menarik Perhatian Siswa Dan Mereka Juga Aktif Dalamnya Jadi Tugas Kita Di Dalam Kelas Hanya Sebagai Fasilitator Bagi Mereka Kemudian Yang Berikutnya Relevant Dan Kontekstual Bapak Ibu Pada Saat Ini Kita Memberikan Bekal Kepada Murid Kita Supaya Mereka Di Masa Yang Akan Datang Itu Mampu Menyesuaikan Diri Dengan Perkembangan Jaman Nah Kriteria Yang Relevant Dan Kontekstual Ini Berhubungan Dengan Pengetahuan Dan Pengalaman Yang Dimiliki Sebelumnya Dan Tentu Saja Sesuai Dengan Konteks Di Waktu Dan Peserta Didik Berada Pada Siswa Saya Yang Berada Di Daerah Pedesaan Tentu Saja Konteks Pembelajarannya Juga Berbeda Dengan Murid-murid Yang Berada Di Wilayah Perkotaan Apalagi Sekarang Kita Hubungkan Dengan Karakteristik Masing-masing Wilayah Ada Siswa Yang Digunung Kemudian Yang Di Dataran Rendah Seperti Saya Tentu Saja Konteks Pembelajarannya Juga Berbeda Kemudian Bapak Ibu Untuk Kriteria Modul Ajar Yang Terakhir Adalah Berkesinambungan Yang Saya Sampaikan Sebelumnya Bapak Ibu Berkesinambungan Ini Berarti Ada Keterkaitan Alur Kegiatan Pembelajaran Sesuai Dengan Fase Belajar Peserta Didik Jadi Dalam Pembelajaran Sepanjang Mereka Belajar Sepanjang Mereka Mengalami Fase Pra Sampai Fase Fase Di SMA Fase E Kalau Tidak Salah Akan Ada Kesilapan E dan F E 10 F 11 12 Terima Kasih Bapak E Dan F Seperti Itu Akan Saling Terkait Nah Bapak Ibu Apa Saja Yang Ada Dalam Komponen Modul Ajar Yang Pertama Ada Tiga Tiga Hal Bapak Ibu Ada Informasi Umum Kemudian Komponen Inti Dan Yang Terakhir Lampiran Nah Di Komponen Umum Ini Meliputi Identitas Modul Identitas Modul Ini Nama Penyusun Kemudian Institusi Tahun Disusunnya Kemudian Jenjang Kelas Sampai Lokasi Waktu Kemudian Yang Kedua Kompetensi Awal Kompetensi Awal Ini Bapak Ibu Adalah Pengetahuan Atau Keterampilan Yang Perlu Dimiliki Siswa Sebelum Mempelajari Topik Tertentu Dalam Kompetensi Awal Ini Merupakan Ukuran Berapa Seberapa Dalam Nanti Modul Ajar Itu Yang Akan Kita Lanjang Kemudian Yang Berikutnya Ada Komponen Profil Pelajar Pancasilan Karena Muara Akhir Dalam Pembuatan Modul Itu Kan Kita Dapat Membentuk Peserta Didik Kita Dengan Karakter Profil Pelajar Pancasilan Jadi Bapak Ibu Jadi Dalam Akhir Dari Suatu Kegiatan Pembelajaran Erat Sekali Dengan Pembentukan Karakter Peserta Didik Nah Dalam Profil Pelajar Pancasila Ini Dapat Tercermin Dalam Konten Ataupun Metode Pembelajaran Nah Kita Kenal Ada Enam Profil Pelajar Pancasila Kita Tidak Perlu Mencantumkan Seluruhnya Namun Kita Dapat Memilih Profil Pelajar Pancasila Yang Sesuai Dengan Kegiatan Pembelajaran Yang Di Modul Ajar Itu Kita Susun Kemudian Untuk Yang Berikutnya Sarana Prasarana Bahan Atau Fasilitas Apa Yang Kita Butuhkan Untuk Menunjang Kegiatan Pembelajaran Sarana Merujuk Pada Alat Atau Bahan Yang Digunakan Sedangkan Dalam Prasarana Merujuk Pada Materi Atau Sumber Bahan Ajar Yang Relevan Yang Kita Gunakan Dalam Pembelajaran Kemudian Untuk Yang Berikutnya Target Peserta Didi Target Peserta Didi Ini Adakah Siswa Kita Yang Memiliki Kesulitan Belajar Gaya Gaya Belajarnya Hanya Terbatas Misalnya Dengan Audio Berarti Kita Susun Modul Ajar Sesuai Dengan Karakter Mereka Kemudian Ada Siswa Kita Yang Cepat Dalam Belajar Ada Yang Lambat Kita Sesuaikan Modul Ajar Sesuai Dengan Gaya Belajar Mereka Makanya Tadi Modul Ajar Yang Kita Susun Itu Modul Ajar Berdiferensiasi Sesuai Dengan Kebutuhan Masing-masing Peserta Didi Kemudian Yang Selanjutnya Bapak Ibu Adalah Model Pembelajaran Model Pembelajaran Ini Merupakan Gambaran Sistematis Pelaksanaan Pembelajaran Ada Model Pembelajaran Tatap Muka Jarak Jauh Blended Learning Kemudian Bapak Ibu Yang Selanjutnya Komponen Inti Bapak Ibu Nah Komponen Ini Komponen Komponen Inti Ini Ada Tujuan Pembelajaran Ada Pemahaman Bermakna Pertanyaan Pemantik Kegiatan Pembelajaran Dan Assessment Dalam Tujuan Pembelajaran Ini Harus Mencerminkan Hal-hal Penting Dari Pembelajaran Tujuan Pembelajaran Ini Menentukan Kegiatan Kegiatan Belajar Yang Akan Kita Lakukan Sumber Belajar Yang Digunakan Serta Kesesuaian Dengan Keberagaman Murid Sampai Pada Metode Assessment Yang Digunakan Kemudian Untuk Pemahaman Bermakna Informasi Atau Manfaat Apa Yang Akan Paserta Didik Peroleh Setelah Mengikuti Pembelajaran Misalnya Pada Peserta Didik Itu Akan Mendapatkan Manfaat Apa Yang Dapat Mereka Terapkan Dalam Kehidupan Sehari-hari Kemudian Hal ini Salah Satu Komponen Yang Berbeda Dengan Di RPP Kita Sebelumnya Di RPP Kita Sebelumnya Tidak Ada Komponen Pertanyaan Pemantik Bapak Ibu Apa sih Fungsi Pertanyaan Pemantik Ini Pertanyaan Pemantik Ini Dibuat Oleh guru Untuk Menumbuhkan Rasa Ingin Tahu Dan Kemampuan Berpikir Kritis Dalam Pemantik Pemantik Di RPP Dulu Mungkin Kita Menyelipkan Di Awal Kita Memberikan Pertanyaan Pertanyaan Yang Dapat Merangsang Siswa Untuk Mampu Aktif Dalam Belajar Dalam Modul Ajar Ini Ada Komponen Tersendiri Bapak Ibu Jadi Ada Komponen Pertanyaan Pemantik Misalnya Apa Yang Membuat Teks Deskriptif Menarik Untuk Dibaca Itu Berarti Siswa Ditaminta Untuk Menjawab Dan Kemudian Berpikir Kritis Jawabannya Seperti Ini Kalau Jawabannya Biasa Biasa Saja Berarti Pertanyaan Pemantik Kurang Mengenal Kemudian Untuk Kegiatan Pembelajaran Ini Urut Mulai Kegiatan Inti Langkah Langkah Pembelajaran Serta Pembelajaran Alternatif Sesuai Dengan Kebutuhan Siswa Di Komponen Kegiatan Pembelajaran Ini Kita Bagi Menjadi Tiga Bapak Ibu Ada Seperti Yang Di RPP Ada Kegiatan Pendahuluan Kemudian Kegiatan Inti Sampai Di Kegiatan Penutup Kemudian Yang Terakhir Adalah Assessment Assessment Nah Kita Tahu Bahwa Ibu Bahwa Ada Tiga Jenis Assessment Pada Sebelum Pembelajaran Biasanya Kita Menggunakan Assessment Diagnostik Kemudian Selama Selama Pembelajaran Kita Gunakan Assessment Formatif Dan Di Akhir Kita Gunakan Assessment Sumatif Tentu Saja Dengan Fungsi Yang Berbeda-beda Kalau Di Awal Berarti Untuk Memetakan Kemampuan Siswa Kita Selama Proses Supaya Kita Atau Assessment Formatif Tadi Kita Mendapatkan Umpan Balik Kemudian Di Akhir Kita Untuk Menentukan Apakah Tujuan Pembelajaran Yang Kita Tentukan Sudah Tercapai Atau Belum Kemudian Komponen Yang Berikutnya Adalah Pengayaan Dan Remedial Di RPP Kita Dulu Juga Ada Pengayaan Diberikan Kepada Siswa Yang Capayannya Tinggi Agar Potensinya Lebih Optimal Kemudian Remedial Diberikan Kepada Peserta Didik Yang Membutuhkan Bimbingan Secara Pembingan Memahami Materi Ataupun Pembelajaran Kemudian Bapak Ibu Untuk Komponen Yang Berikutnya Adalah Lampiran Nah Ini Lampiran Meliputi Lembar Kerja Peserta Didik Kemudian Bahan Bacaan Guru Dan Peserta Didik Glosarium Dan Daftar Pustaka Nah Bapak Ibu Tiga Komponen Dalam Modul Ajar Ini Kita Cantumkan Dalam Modul Ajar Kita Dalam Perencanaan Pembelajaran Kita Nah Bagaimana Kita Menyiapkan Modul Ajar Yang Berdiferensiasi Sesuai Dengan Karakteristik Peserta Didik Kita Bapak Ibu Ada Yang Mau Sharing Kepada Kami Semuanya Bagaimana Langkah Langkah Apa Yang Bapak Ibu Persiapkan Dalam Menyusun Modul Ajar Silahkan Bapak Ibu Raise Hand Kemudian Kita Sharing Yang Selama Ini Bapak Ibu Lakukan Di Sekolah Bapak Ibu Dalam Menyusun Modul Ajar Itu Bagaimana Silahkan Bapak Ibu Oke Silahkan Bapak Budiono Itu Membuat Modul Ajar Kalau Berdiferensiasi Sesuai Dengan Tadi Dikatakan Sesuai Dengan Kebutuhan Sesuai Sesuai Satu Kelas Itu Butuhnya Macem-macem Butuhnya Renang Butuhnya Loncat Tinggi Butuhnya Main Gitar Butuhnya Tari Butuhnya Kalau Ditanya Butuhnya Sesuai Banyak Lalu Saya Bingungnya Itu Kalau Semua Sesuai Sudah Diidentifikasi Butuhnya Macem-macem Lalu Guru Ngayai Pilih Mulang Itu Repotnya Bukan Main Lalu Pendapat Saya Bukan Begitu Kalau Begitu Nanti Kakinya Gurunya Melengkang Sana Melengkang Sini Kemudian Joget Kemudian Loncat Tinggi Kemudian Dan Sebagainya Itu yang Betul Ini hanya Hanya pikiran Saya ya Sesuai dengan Karakteristik Bukan sesuai Dengan Kebutuhan Kalau Kebutuhan Sesuatan Karakteristik Itu Saya Pikir Lagi Sesuai Dengan Kaya Belajar Mereka Kaya Belajar Anak-anak Di Kelas Itu Ada Tiga Yaitu Genestetik Audio Yang Ketiga Adalah Lupa Saya Itu Tiga Saja Jadi Guru Di Kelas Itu Karena Anak-anak Ada Yang Belajarnya Genestetik Maka Melakukan Melakukan Praktek Dan Sebagainya Ada Yang Audio Apa Itu Diterangkan Kemudian Ada Yang Visual Itu Gambar Gambar Video Itu Kalau Kebutuhan Sesuai Wah Repotnya Nah Ini Gimana Menurut Teman-teman Dan Taras Sumber Agar Saya Juga Mantep Terima Kasih Iya Terima Kasih Pak Budiyono Atas Sharing Pendapatnya Memang Bapak Kebutuhan Siswa Yang kami Maksudnya Di sini Juga Meliputi Gaya Belajar Mereka Kemudian Latar Belakang Masing-masing Siswa Yang berbeda Jadi Benar Yang Disampaikan Bapak Budiyono Tadi Siswa Kita Ada Yang Kinestetik Kemudian Ada Yang Audio Ada Yang Visual Tentu Saja Tidak Serta Merta Dalam Satu Kali Kita Mengajar Kita Memfasilitasi Tiga Itu Semuanya Bapak Saya Waktu Awal Itu Kalau Boleh Sharing Bapak Ibu Awal Saya Mendengar Kata Bediferenciasi Ada Tiga Hal Tersebut Tersebut Konten Kemudian Ada Proses Sama Product Saya Pikir Ngambih-ngambih Saya Terapkan Di Semuanya Bapak Ibu Jadi Malah Hasilnya Itu Tidak Taruan Jadi Yang Siswa Visual Saya Fasilitasi Video Siswa Malah Capek Sendiri Leres Yang Disampaikan Bapak Budiyono Makanya Itu Di Awal Tadi Saya Sampaikan Kita Coba Satu Satu Dulu Kalau Memang Tidak Bisa Ketiga Tidanya Bapak Ibu Kita Coba Satu Sudah Cocok Ini Di Kelas Saya Makanya Itu Tadi Ada Assessment Formatif Dapatkan Kumpan Balik Ternyata Pengajaran Saya Dengan Cara Memfokuskan Ke Anak Yang Visual Ini Sudah Berhasil Berarti Tinggal Saya Tambahkan Untuk Memberikan Fasilitas Kepada Anak Yang Memiliki Gaya Belajar Kine Estetik Maupun Radio Begitu Bapak Ibu Ini Ada Ibu Mutmainah Yang Raise Hand Silahkan Ibu J Terima kasih Ibu Septa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh J Ibu Saya Dari Purwore Ibu Ini Ikut Bu Fitri Terima Kasih Atas Kesempatan Belajarnya Saya Juga Ingin Sharing Terkait Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi Ini Sangat Menarik Bu Septa Kebetulan Saya Juga Pernah Belajar Di Program Peridikan Guru Penggerak Ini Salah Satu Modul Yang Kita Pelajari Bersama Di Program Tersebut Kalau Saya Menanggapi Tadi Apa Yang Disampaikan Oleh Bapak Budiono Terkait Terkait Gaya Belajar Dan Benar Yang Disampaikan Bu Septa Bahwa Gaya Belajar Itu Masuk Dalam Salah Satu Kebutuhan Belajar Murid Jadi Kalau Kita Kembali Sebentar Ke Modul Pendidikan Guru Penggerak Bagi Teman Teman Yang Pernah Belajar Di Sana Bahwa Kebutuhan Belajar Itu Kan Ada Tiga Yang Pertama Adalah Kesiapan Belajarnya Kemudian Yang Kedua Minat Dan Yang Ketiga Profil Nah Gaya Belajar Itu Masuk Dalam Profil Belajar Gitu Kalau Pengalaman Saya Ini Juga Mungkin Hampir Sama Sama Teman Teman Yang Lain Yang Pernah Mencoba Mengimplementasikan Pembelajaran Berdiferensiasi Di Dalam Kelas Ini Memang Sangat Kompleks Sekali Nah Yang Kami Coba Pertama Pengalaman Pertama Dulu Busekta Ketika Saya Mendengar Pembelajaran Berdiferensiasi Saya Malah Justru Pertama Itu Berangkatnya Dari Kebutuhan Belajar Siswa Terkait Dengan Kesiapan Belajar Mereka Saya Mengelompokkan Murid-murid Saya Itu Dari Assessment Itu Saya Kemudian Mengelompokkan Mereka Itu Dalam Tiga Kelompok Ada Kelompok Atas Yang Nanti Akan Menjadi Tutor Sebaya Bagi Teman Temannya Kemudian Kelompok Tengah Yang Nanti Juga Akan Apa Diperlakukan Dengan Cara Yang Berbeda Kalau Di Dalam Modul Itu Disebutkan Ada Strategi Three Before Me Kebetulan Saya Juga Guru Bahasa Inggris Kemudian Kelompok Yang Ketiga Adalah Kelompok Anak Yang Berada Di Bawah Artinya Mereka Masih Butuh scaffolding Yang Banyak Saya Berangkat Dari Hal Yang Sederhana Itu Jadi Saya Istilahnya Di Awal Itu Mau Mereka Untuk Bisa Menjadi Tutor Sebaya Bagi Teman Temannya Disambing Dia Juga Mungkin Istilahnya Cukup Mandiri Untuk Belajar Mungkin Hanya Ada Sedikit Konfirmasi Yang Dia Butuhkan Dari Guru Untuk Anak Anak Yang Berada Di Tengah Itu Misalnya Mereka Bertanya Terlebih Dahulu Kepada Anak Anak Yang Berada Di Level Atas Supaya Nanti Kelas Kita Berjalan Efektif Sebagai Guru Itu Awal Mula Saya Mengimplementasikan Pembelajaran Berdiferensiasi Kemudian Saya Mencoba Memberanikan Diri Untuk Berangkat Keminat Jadi Ketika Saya Mempertimbangkan Kebutuhan Belajar Mereka Terkait Dengan Minat Karena Saya Guru Bahasa Inggris Maka Saya Tanya Misalnya Benar Yang Disampaikan Bu Septa Tadi Misalnya Pembelajaran Text Prosedur Kita Belajar Hal Yang Sama Tapi Bisa Saja Nanti Topiknya Berbeda Tergantung Dari Minat Mereka Bagaimana Cara Kita Mendapatkan Informasi Tentang Minat Itu Kita Tanya Mereka Jadi Nanti Mungkin Dalam Pembelajaran Itu Kita Bisa Menyediakan Bermacam Teks Prosedur Teks Teks Sama Tetapi Topiknya Berbeda Baru Nanti Kita Berangkat Ke Gaya Belajar Yang Memang Saya Pikir Ini Poin Yang Paling Ribet Dalam Kebutuhan Belajar Murid Ada Anak Yang Visual Ada Anak Yang Audio Ada Kinestetik Sementara Kita Single Fighter Bagaimana Betul Kita Nganyai Mereka Itu Gimana Ini Memang Butuh Keterampilan Yang Sangat Luar Biasa Oleh Guru Dan Wadah Wadah Diskusi Seperti Ini Nanti Yang Sangat Bermanfaat Sekali Bagi Kita Bagaimana Kita Bisa Meminimalis Apa Tantangan Ketika Kita Ingin Melakukan Pembelajaran Berdiferenciasi Seperti Itu Cukup Bu Serta Matur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Ibu Mutmainah Dari Purworejo Ya Ibu Ya Dari Bapak Ibu Saya Malah Dibantu Sekali Sama Ibu Mutmainah Ini Memberikan Suatu Pengalaman Beliau Tentang Waktu Beliau Mengimplementasikan Pembelajaran Berdiferenciasi Di Kelas Beliau Bapak Ibu Saya Tadi Sangat Tagum Sekali Dengan Bumut Mainah Bagaimana Beliau Menerapkan Pembelajaran Berdiferenciasi Dari Awal Dia Memberikan Assessment Awal Sampai Bisa Menentukan Kebutuhan Siswa Kemudian Merancang Pembelajaran Sesuai Kebutuhan Mereka Nah Bapak Ibu Tadi Disampaikan Pak Budiono Bahwa Kita Sudah Terlalu Banyak Pengen Dipenuhi Semuanya Administrasi Kita Sudah Bertumpuk Seperti Itu Momet Ini Pastinya Bapak Ibu Di Pertemuan Siang Ini Saya Ingin Sharing Bapak Ibu Bahwa Ada Suatu Teknologi Yang Memudahkan Kita Untuk Salah Satunya Menyusun Modul Ajar Yaitu Kita Menggunakan Artificial Intelligence Dalam Hal Ini Saya Langsung Fokuskan Saja Bapak Ibu Saya Dan Teman-teman Kemarin Bukan Yaitu Pemanfaatan Chat GPT Dalam Menyusun Modul Ajar Jadi Kami Mencoba Membuat Modul Ajar Tapi Kami Menggunakan Artificial Interchange Jadi Kita Tidak Perlu Nanti Susah Merumuskan Aduh Di bagian Pendahuluan Ini Harus Saya Isi Apa Di bagian Untuk Penutup Nanti Apa Pertanyaan Pemantik Apa Kita Manfaatkan Teknologi Pada Siang Hari Ini Nanti Kita Sambil Praktek Bapak Ibu Supaya Tidak Terlalu Monoton Kita Teori Saja Nah Untuk Perkenalan Apa Itu Chat GPT Chat GPT Generative Pre-training Transformer Adalah Kecerdasan Buatan Yang Cara Kerjanya Memakai Format Percakapan Jadi Kita Seperti Wianan Dengan Rekan Bapak Ibu Teknis Sederhananya Seperti Kita Bertanya Dengan Guru Di Kelas Tetapi Di Chat GPT Bapak Ibu Guru Dapat Bertanya Kepada Kecerdasan Buatan Ini Dan Secara Otomatis Memperoleh Jawaban Dalam Waktu Singkat Nah Mungkin Dari Beberapa Bapak Ibu Di Sini Sudah Menggunakan Chat GPT Ini Terlebih Dahulu Nanti Nanti Kami Berikan Kesempatan Untuk Sharing Kepada Teman Teman Mungkin Bisa Saling Melengkapi Bapak Ibu Bagaimana Pemanfaatan Chat GPT Untuk Menunjang Kita Sebagai Pendidik Nah Chat GPT Ini Bisa Apa Saja Yang Pertama Menjawab Pertanyaan Bapak Ibu Memberikan Informasi Memberikan Inspirasi Ide Dan Saran Berinteraksi Dalam Percakapan Sampai Menghasilkan Teks Kreatif Kemudian Manfaatnya Ini Sampai Seperti Ini Bapak Ibu Mencari Informasi Sampai Menterjemahkan Bahasa Nah Apa Bedanya Dengan Google Bapak Ibu Kalau Sampai Menterjemahkan Bahasa Kalau Chat GPT Ini Basisnya Itu Seperti Percakapan Kalau Di Google Mesin Pencarian Jadi Bapak Ibu Jadi Kita Masukkan Teksnya Kita Baru Kita Jadi Google Akan Mengubahkan Atau Menterjemahkan Teks Kita Kalau Di chat GPT Ini Kita Bertanya Kepada Mereka Kita Suruh Ubahlah Dalam Bahasa Misalnya Dalam Bahasa Inggris Maka Secara Otomatis Akan Berubah Untuk Bapak Ibu Yang Sudah Pernah Menggunakan Nanti Bisa Sharing Yang Belum Bapak Ibu Untuk Membuka Chat GPT Ini Bapak Ibu Bisa Buka Di Open AI .com Ini Karena Saya Ini Sudah Pernah Login Jadi Saya Ingin Mempraktikannya Tapi Meminta Tolong Bu Fitri Halo Bu Fitri Oke Siap Minta Bantuannya Saya Tak Stop Saya Share Screen Ini Ya Saya Stop Tulu Oke Open AI Boleh Di Busep Tak Kopikan Di Kolom Chat Oke Ibu Bapak Ibu Sambil Persiapan Link Presensi Link Daftar Hadir Sudah Kami Bagikan Di Kolom Chat Silahkan Bapak Ibu Untuk Melengkapi Mengisi Form Daftar Hadir Nanti Ada Sertifikat Untuk Kepesertaan Bapak Ibu Ini Bagi Bapak Ibu Yang Mungkin Baru Pertama Kali Menggunakan Chat GPT Bisa Kita Mendaftar Terlebih Dahulu Daftarnya Nanti Bisa Menggunakan Email Bapak Ibu Guru Masing-masing Nanti Akan Saya Minta Bantuan Bu Fitri Minta Tolong Untuk Dibantu Praktiknya Ibu Sudah Tampak Belum Beserta Belum Selain Pak Web Ada Aplikasinya Juga Tidak Beserta Misalnya Di Playstore Selain Menggunakan Versi Web Bapak Ibu Bapak Ibu Bisa Mengunduh Chat GPT Ini Di Playstore Jadi Nanti Memudahkan Bapak Ibu Tidak Perlu Ketik Ulang Di Web Ini Sudah Tampak Saya Harus Apa Ini Yang Pertama Untuk Mendaftar Bapak Ibu Yang Baru Pertama Kali Bisa Sign up Di Pojok Kanan Ini Kanan Tersebut Oke Cuma Yang Lama Ini Pake Ibu Gelaja Ya Di Sini Saya Coba Pakai Akun Yang Belum Pernah Terdaftar Saya Pakai Akun Teman Saja Ini Bapak Ibu Oke Nanti Tampilannya Apa Yang Bisa Kita Coba Bu Fitri Sudah Bu Sudah Masih Belum Berubah Belum Belum Oke Bapak Nanti Untuk Yang Kendaftar Bapak Ibu Bisa Uji Coba Di Rumah Bapak Bapak Nanti Bisa Mendaftar Dengan Akun Gmail Biasa Akun Gmail Ataupun Akun Belajar .id Bapak Ibu Nanti Di Pojok Kanan Atas Itu Ada Sign up Untuk Mendaftar Bapak Ibu Langsung Bisa Arahkan Ke Akun Gmail Ataupun Akun Belajar .id Bapak Ibu Begitu Nanti Bapak Ibu Yang Belum Bisa Mencoba Di Rumah Bapak Ibu Tidak Akan Menyesal Mencoba Aplikasi Ini Begitu Ibu Fitri Oke Siap Berarti Nanti Langkahnya Tetap Memasukkan Itu Ya Bisa Ya Bagaimana Kalau kita Uji Cobakan Langsung Untuk Pembuatan Modul Ajarnya Bupi Fitri Oke Siap Oke Saya Ijin Share Screen Lagi Bapak Ibu Oke Nah Bapak Ibu Setelah Bapak Ibu Membuka Open AI Ini Bapak Ibu Ada Yang Namanya Prom Atau Perintah Nah Dalam Prom Atau Perintah Inilah Yang Kita Masukkan Supaya Kita Mendapatkan Jawaban Sesuai Yang Kita Inginkan Saya Mencoba Untuk Praktik Bapak Ibu Di Sini Bapak Ibu Juga Bisa Mem Praktikan Sendiri Di Chat GPT Bapak Ibu Mohon Ijin Share Screen Bapak Ibu Ini Saya Akan Login Saya Sudah Pernah Mendaftar Saya Akan Login Menggunakan Akun Belajar Saya Oke Setelah Klik Login Saya Continue With Google Saya Pakai Akun Belajar .id Saya Nah Bapak Ibu Tampilannya Seperti ini Tampilan Awalnya Jadi ada Kolom Untuk Send A Message Di kolom Inilah Kita Mengetikkan Perintahnya Bapak Ibu Misalnya Belum Tampil Oh Belum Tampil Bentar Ibu Nah Sudah 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 Kemudian Ya Kemudian Saya Akan Mencoba Masukkan Promnya Promnya Ini Perintah Bapak Ibu Misalnya Saya Ingin Membuat Rencana Pembelajaran Nanti Saya Coba Saya Share Dulu Di Kolom Chat Ini Prom saya Ya Bapak Ibu Dan Saya Masukkan Di Chat GPT Jadi Promnya Saya Perintah Saya Buatlah Rencana Pembelajaran Mata Pelajaran Bahasa Inggris Kelas 7 Saya Masukkan Tujuan Pembelajaran Saya Dengan Tujuan Pembelajaran Menganalisis Teks Deskripsi Terkait Benda Kemudian Saya Klik Send Nah Di Chat GPT Ini Secara Otomatis Akan Menyusunkan Langkah-langkah Pembelajaran Yang Dapat Kita Gunakan Di Modul Ajar Kita Bapak Ibu Ini Bukan Saya Yang Ngetik Bapak Ibu Tetapi Secara Otomatis Chat GPT Ini Menyediakan Informasi Informasi Yang Kita Butuhkan Oke Sampai Mungkin Itu Busetta Karena Ini Keserta Kita Tidak Cuma Dari Mapel Bahasa Inggris Nah Mungkin Dicoba Buat ROM Perintahnya Di Mapel Atau Mungkin Untuk Anak Kelas SD Untuk Budak SD Ini Saya Coba Bapak Ibu Ini Saya Coba Punya Rekan Saya Ini Beliau Adalah Guru Paut Oke Nanti Bapak Ibu Bisa Menyesuaikan Dengan Karakteristik Masing Mapel Bapak Dan Ibu Saya Ini Mohon Ijin Menyematkan Di kolom Chat Nah Ini Ini ROM Perintahnya Punya Teman Saya Yang Guru Anak Usia Dini Disebutkan Usianya Ingin Mengajarkan Nah Dalam Kurung Ini Di kolom Chat Bapak Ibu Saya Share Di kolom Chat Ini Yang Dalam Kurung Ini Topiknya Tujuannya Bapak Ibu Kemudian Oke Nah Kemudian Ada Instruksi Berikan Saya Ide Pembelajaran Dalam Enam Kali Pertemuan Kemudian Nah Ini Ada Yang Terpotong Ini Menulis Setelah Melatih Berpikir Kritis Sebentar Bapak Ibu Oke Jadi Lanjutannya Ini Bapak Ibu Di kolom Chat Nah Ini Ada Prom Atau Perintah Yang Dapat Kita Masukkan Dalam Chat GPT Untuk Meminta Aplikasi Tersebut Untuk Mendesainkan Langkah-langkah Pembelajaran Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Jadi Tidak Serta-merta Dalam Chat GPT Nanti Akan Selalu Sesuai Dengan Keinginan Bapak Ibu Guru Tetapi Setidaknya Ini Membantu Kita Memudahkan Kita Untuk Menyusun Modul Ajar Jadi Di sini Misalnya Saya Kembalikan Lagi Ke Karakteristik Maper Sayang Bu Fitring Nah Ini Tujuan Pembelajarannya Sudah Ditentukan Kemudian Durasinya Juga Ditentukan Nah Kegiatannya Juga Ditentukan Nah Di sini Nanti Misalnya Bapak Ibu Menginginkan Kegiatannya Lebih rinci Bisa Diketikan Lagi Tolong Rincikan Kegiatan Pembelajaran Di Tiap Pertemuan Karena Ini Kegiatannya Pembelajaran Menurut Bapak Ibu Ini Kurang Rinci Mau Saya Lebih Rincikan Lagi Bisa Seperti Ini Nanti Tinggal Kita Tunggu Hasilnya Seperti Ini Nah Inilah Mudahnya Teknologi Pada Saat Ini Bapak Ibu Jadi Di Tengah Ada Keleluasaan Kita Sebagai Pengajar Kita Harus Memperhatikan Kebutuhan Siswa Apalagi Ditambah Dengan Tuntutan Tuntutan Administratif Kita Kalau Tidak Ada Bantuan Bantuan Seperti Ini Mungkin Seperti Yang Disampaikan Pak Budiono Tadi Kita Capek Sendiri Sebagai Seorang Gulu Tetapi Dengan Adanya Teknologi Salah Satunya Dengan CAT GPT Ini Memudahkan Kita Dalam Melaksanakan Tugas Kita Nah Selain Membuat Langkah-langkah Pembelajaran Bapak Ibu Bapak Ibu Juga Bisa Membuat Pertanyaan Pemantik Kalau Bapak Ibu Ragu Itu Pertanyaan Pemantik Saya Itu Seperti Apa Ya Nah Bapak Ibu Juga Bisa Bertanya Bertanya Seolah-olah JGPT Itu Teman Kita Bertanya Bagaimana Kita Merumuskan Pertanyaan Pemantik Ataupun Tadi Di Awal Karena Pembelajaran Yang Kita Susun Ini Pembelajaran Berdiferensiasi Maka Tentu Saja Anak-anak Kita Bermacam-macam Disampaikan Pak Budiono Ada Menyusun Modul Ajar Sesuai Dengan Karakteristik Anak Yang Seperti Itu Kita Ketikan Saja Tambahkan Dalamnya Buatkan Misalnya Bapak Ibu Saya Ini Tambahkan Di Kolom Chat Juga Nah Disini Saya Meminta Dibuatkan Modul Ajar Untuk Anak Yang Aktif Kreatif Dan Kolaboratif Kita Coba Pasangkan Di chat GPT Bapak Ibu Bagaimana Hasilnya Nanti Bapak Ibu Bisa Sharing Prom Atau Perintah Apa Yang Bapak Ibu Gunakan Di Chat GPT Masing-masing Bapak Ibu Nanti Kita Saling Berbagi Bapak Ibu Perintah Perintah Apa Saja Yang Panjangan Gunakan Dan Hasilnya Nanti Biar Di Adopsi Oleh Teman-teman Oke Berarti Kalau Kita Lihat Itu Prom Atau Perintahnya Itu Harus Spesifik Sekali Jadi Untuk Memberikan Perintah Dalam Chat GPT Ini Bu Fitri Halus Rinci Karena Kalau Tidak Detail Dan Tidak Rinci Kemungkinan Hasilnya Pun Akan Kurang Memuaskan Bagi kita Kita Maunya Yang ada Kelihatan Diferenciasinya Kok Tidak Kelihatan Seperti itu Kita Lihat Kita Lihat Dulu Hasil Yang Terakhir Bagaimana Ada Nah Disini Sudah lengkap Bapak Ibu Sudah lengkap Pertama Pertanyaan Pemantik Pemantiknya Sudah Disediakan Juga Jadi Kita Tidak Perlu Menanyakan Lagi Kemudian Kemudian Ada Ini Tadi ada Perintah Kolaborasi Ada Sudah Masuk Kelompok Kecil Kemudian Oke Merancang Eksperimen Berarti Sudah Masuk Karakter Kreatifnya Sampai Keseterusnya Nah Inilah Bapak Ibu Mudahnya Teknologi Bagi Kita Semuanya Sekarang Giliran Bapak Ibu Untuk Sharing Ke Teman-teman Silahkan Bapak Ibu Ketikan Di kolom Chat Prom Yang Bapak Ibu Gunakan Untuk Merancang Pembelajaran Berdiferensiasi Tadi Bapak Ibu Sudah Ada Gambarannya Jadi Kalau Menggunakan Aplikasi Ini Instruksinya Atau Promnya Harus Spesifik Harus Detail Semoga Bapak Ibu Kita Sharing Silahkan Bapak Ibu Mungkin Ada yang Ingin Menuliskan Perintah Sesuai Maka Masing-masing Supaya Bisa Diuji Cobakan Buset Tadi Chat Jg Misalnya Bapak Ibu Ingin Memberi Ingin Bertanya Tentang Pertanyaan Pemantik Atau Kegiatan Pembelajaran Sesuai Dengan Mata Pelajaran Bapak Ibu Tapi Perlu Diingat Bapak Ibu Tulis Yang Jelas Spesifik Khusus Untuk Tujuan Apa Tujuan Pembelajarannya Berapa Pertemuan Dan Lain-lain Bu Fitri Ini Tadi Ada Rekan Yang Raise Hand Sudah Ada Pak Ahmad Pertanyaan Coba Ini Pak Ahmad Fotini Sudah Menulis Di Kolom Chat Kita Coba Bapak Biar Rekan Rekan Juga Sebenarnya Belum Selesai Mungkin Bisa Dikopikan Sampai Pertanyaan Pemantik Saja Oke Sampai Pertanyaan Pemantik Nanti Kita Lihat Hasilnya Bagaimana Atau Bapak Sambil Menyampaikan Bapak Angga Pak Ahmad Pak Tony Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Pak Tony Wabarakatuh Bu Indah Oke Bapak Silahkan Nih Saya Memanfaatkan AI Udah Apa ya Pernah pakai Platform yang lain Lah Ya Di ID D.EI Itu Saya pernah pakai Itu Kemudian Pakai ini Juga Spesifik Saya pernah membuat Sampai dengan Selesai Untuk Modul Projek Penguatan Demokrasi Itu Karena Kita Masih Di Fase Sampai Pemilihan Ketua Klas Saya Kepala Sekolah Jadi Membantu Apa ya Teman-teman Saja Memanfaatkan AI Itu kan Sekarang Suatu Kenis Cayaan Bukan Kita Tidak Mau Mikir Tapi Tidaknya Inspirasi Itu Bisa Kita Dapat Dari Sana Kita Mau Menulis Dari Mana Kalau Tidak Ada Inspirasi Ada Susah Dengan AI Dengan Berbagai Macam Platform Yang Ada Itu Kan Sangat Membantu Sebenarnya Ini Kemarin Salah Satunya Yang Apa Ya Mungkin Belum Spesifik Ya Semakin Spesifik Maka Semakin Akurat Karena AI Itu Setahu Saya Kan Mengolah Informasi Dari Big Data Yang Jumlahnya Sangat Besar Mau Itu Informasi Yang Terverifikasi Maupun Yang Belum Gitu Maka Kuncinya Adalah Prom Ini Ketika Prom Spesifik Maka Kita Pun Akan Mencapai Feedback Yang Spesifik Juga Gitu Makanya Saya tertarik Ini Kebetulan Ada Temen Ngajak Webinar Ikut Lain Ikut Lain Dan Saya Coba Sering Gitu Belum Ada Yang Gabung Sampai Dengan Hari Ini Itu Salah Satu Kemarin Yang Prom Saya Belum Spesifik Lebih Spesifik Lagi Misalkan Untuk Guru Matematika Kalau ada materi Statistika Permintaan Coba Dibuatkan Dalam Bentuk Tabel Itu Yang Memberikan Dalam Bentuk Tabel Jadi Saya Hanya Support Saya Bu Indah Dan Teman Teman Di Ini AI Sekarang Adalah Suatu Keniscayaan Platform AI Ini Berkembang Terus Jumlahnya Banyak Banget Tidak Hanya Cajipiti Kalau Cajipiti Saja Enggak Dimebatkan Kayaknya Kok Sayang Gitu Terima kasih Ibu Indah Terima kasih Bapak Kalau boleh Bertanya Bapak Sudah mencoba Beberapa Platform Yang Paling Nyaman Dan Mudah Untuk Rekan Rekan Guru Itu Yang Apa Bapak Saya Pernah Mencoba Mengintegrasikan Antara Google Doc Dengan Cajipiti For Google Apa Ya Itu Saya Pernah Mencoba Itu Maksudnya Gini Kita Enggak Perlu Meng-copy Paskan Di Sana Tapi Jawaban Dari GPT Ini Langsung Nempel Di Doc Kita Nulis Prom Setelah Itu Sudah Selesai Kita Enggak Perlu Lagi Copy Kesana Kita Tinggal Ngedit Caja Yang Kira-kira Belum Sesuai Dengan Kita Kita Adaptasi Langsung Sudah Nempel Ada Di Google Doc Kita Satu Lagi Yang Pernah Saya Pake Di AAD Yang Ada Di Canva Ketika Mau Presentasi Dan Animasi Foto Kita Kemudian Kita Berpresentasi Seolah Kita Pake Itu Kemudian Magic Red Meskipun Belum Ini Belum Baru Kenal Baru Kenal Baru Mencoba Belum Sampai Aduh Buru Buru Mahir Baru Kenal Aja Berarti Yang Paling Yang Mana Bapak Biar Teman Teman Yang Baru Menkenal AI Ini Merasa Oh Ini Mudah Ini Bisa Kalau Saya Pasti Bisa Yang Mana Bapak Cajibiti Tapi Integrasikan Dengan Google Doc Oke Enggak Enggak Perlu Enggak Perlu Lagi Copy Pase Kita Langsung Dapat Dokumen Paling Tinggal Edit Edit Kita Oke Terima Kasih Pak Ahmad Fattoni Atas Sharing Bu Fitri Ini Masih Ada Yang Raise Hand Bisa Dilanjut Coba Tadi Yang Disampaikan Pak Ahmad Fattoni Apacat Cajibiti Misalnya Dalam Bentuk Tabel Misalnya Buat Rubrik Penilaian Ya Buat Rubrik Penilaian Nanti Dalam Bentuk Tabel Ibu Kadang Kita Itu Saya Sendiri Sebagai Guru Kadang Membuat Modul Ajar Itu Butuk Waktu Tersendiri Kadang Sangat Menyita Waktu Sepertinya Dengan Pemanfaatan AI Ini Benar Benar Bisa Membantu Kita Mempersingkat Waktu Kita Untuk Menyusun Modul Ajar Tersebut Oke Siap Bu Fitri Ini Kita Coba Observasi Dalam Bentuk Tabel Untuk Mengevaluasi Materi Pembelajaran Materinya Bagian Tumbuhan Dan Fungsinya Nah Hasilnya Seperti ini Ibu Fitri Dan Bapak Ibu Lain Lain Ini Sudah Ada Ada Kriteriannya Ada Skor Kemudian Ada Penjelasannya Bergeser Nah Nah Hasilnya Seperti ini Bapak Dan Ibu Nanti Bapak Ibu Bisa Explore Sendiri Bahkan Tadi Seperti Yang Disampaikan Bapak Ahmad Patoni Bapak Ibu Bisa Explore Lebih Lanjut Supaya Nanti Ada Integrasi Antara CGPT Dan Google Doc Jadi Sekali Memberikan Perintah Sudah Otomatis Langsung Terintegrasi Jadi Tidak Perlu Bekerja Dua Kali Begitu Gih Bu Fitri Oke Mungkin Ini Pertanyaan Bapak Ibu Guru Juga Bisa Nah Kalau Sudah Muncul Di chat CGPT Seperti Ini Jawaban Yang Kita Tanyakan Terus Kita Berarti Copy Paste Biasa Ke Microsoft Word Atau Doc Itu Ya Bisa Ya Ya Bu Fitri Jadi Nanti Kita Bisa Pindahkan Ke Microsoft Word Ataupun Di Google Itu Bu Fit Oke Baik Bapak Ibu Ini Masih Ada Waktu Silahkan Jika Masih Ada Pertanyaan Dari Bapak Atau Ibu Terkait Dengan Penggunaan Chat CGPT Ini Untuk Mempermudah Bapak Ibu Dalam Menyusun Modul Ajar Silahkan Boleh Raise Hand Atau Menuliskan Pertanyaan Di Kolom Komen Silahkan Bapak Ibu Saya Boleh Nambah Bu Indah Silahkan Bapak Silahkan Pak Ahmad Kuncinya Ada Di Kom Intinya Ya Kom Jadi Sangat Penting Kalau Forum Ini Kemudian Saling Sharing Kom Kalau Sudah Ada Kom Yang Bisa Diadaptasi Teman Teman Lebih Terbuka Karena Pertama Kali Mengenalkan Ini Teman Teman Ini Pengalaman Saya Mengenalkan Teman 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 Mereka Apa Yang Dia Minta Karena Masih Terlalu Luas Saya Yakin Teman Teman Di Ini Sudah Banyak Yang Benarkan Ini Jadi Kuncinya Ada Detail Dan Spesifik Supaya Mendapatkan Hasil Yang Benar Benar Kita Inginkan Jadi Buatkan Rencana Pembelajaran Seperti Terima Pak Ahmad Fatoni Satu lagi Boleh Bapak Saya tertarik Dengan Apa Namanya Yang Disampaikan Bu Mainah Tadi Tidak Melulu Mengenai Gaya Belajar Tapi Latar Belakang Anak Dan Sebagainya Kalau Pengal Pengalaman Saya Di Sekolah Saya Itu Kan Gaya Belajar Memang Saya Tidak Bebankan Ke Guru Mapel Ke Guru BP Minta Bantuan Karena Teman Guru Mapel Itu Kan Banyak Tugas Tugas Bisa Pikir Teman Guru BP Kebetulan Ada Cukup Tempat Kami Dan Saya Mintakan Untuk Yang Non Kognitif Fokusnya Ada Di Guru BP Dan Nanti Profil Belajar Anak Itu Dibagikan Oleh Guru BP Ke Guru Mapel Masing Masing Nah Saya Spesifiknya Ke Bunt Mainah Tadi Kan Tidak Melulu Gaya Belajar Satunya Lagi Apa Tadi Ya Saya Agak Nyambi Nyambi Sama Teman Juga Sini Nyambi Jating Sama Teman Jadi Tidak Begitu Fokus Bun Mainah Nanti Kalau Ada Instrum Yang Bisa Pakai Untuk Assessment Awal Selain Yang Kognitif Yang Non Kognitif Selain Gaya Belajar Ya Sehing Assessment Awal Non Kognitif Dan Bukan Gaya Belajar Kalau Ada Instrumen Mungkin Bisa Disharing Kesini Biar Teman Teman Bisa Memanfaatkan Juga Gitu Makasih Yeh Pak Fatoni Buntun Tadi Saya Menyampaikan Terkait Maaf Bu Saya Menanggapi Pak Fatoni Bu Fitri Juga Untuk Apa Namanya Untuk Kesiapan Belajar Ini Memang Apa Namanya Pak Kita Harus Mendapatkan Informasi Jadi Intinya Gini Ketika Saya Mengajarkan Bahasa Inggris Di Kelas Saya Gitu Kan Saya Sebagai Guru Itu Kan Nanti Seiring Berjalannya Waktu Kan Saya Jadi Paham Anak Anak Yang Mana Yang Berada Di Level Atas Di Level Tengah Dan Di Level Bawah Ini Masalah Kesiapan Belajarnya Ini Memang Dilakukan oleh Saya Sendiri Selaku Guru Mapel Kemudian Kalau Untuk Minat Saya Hanya Bertanya Pak Kalau Terkait Profil Belajar Sama Dengan Pak Fatoni Di Sekolah Saya Juga Memanfaat Memperdayakan Teman-teman Guru BK Untuk Mendapatkan Informasi Tentang Gaya Belajar Itu Kemudian Gaya Belajar Itu Kalau Sudah Apa Namanya Informasinya Sudah Terkumpul Itu Dishare Kepada Kami Jadi Guru Itu Semuanya Punya Data Di Kelas Ini Misalnya Anak-anak Yang visual Berapa Yang audio Berapa Yang kinestetik Berapa Jadinya Nanti Kalau Misalnya Teman-teman Memang Sudah Siap Untuk Implementasi Pembelajaran Berdiferenciasi Berdasarkan Gaya Belajarnya Itu Guru-guru Sudah Siap Tetapi Kembali Lagi Kalau Untuk Kesiapan Belajar Dan Minat Itu Memang Dari Saya Pribadi Dan Saya Tidak Punya Instrumen Khusus Tetapi Kalau Untuk Kesiapan Belajar Saya Hanya Ini Anak Di Dalam Pembelajaran Saya Itu Memang Berada Di Level Atas Tengah Dan Bawah Seperti Itu Sederhana Itu Yang Masih Saya Lakukan Makasih Guru Penggerak Keren Support Luar Biasa Bapak Ibu Terima Kasih Bumut Mainah Terima Kasih Pak Mat Patoni Yang Sudah Berkenan Sharing Banyak Sampai Sari Hari Oke Ibu Septa Juga Terima Kasih Baik Bapak Ibu Karena Kita Juga Dibatasi Waktu Untuk Webinar Kita Hari Ini Akan Kita Akhiri Terima Kasih Untuk Bapak Ibu Yang Sudah Berpartisipasi Aktif Jangan Lupa Untuk Mengisi Link Dokter Hadir Ya Bapak Ibu Tadi Sudah Kami Bagikan Di Kolom Cet Kemudian Jika Bapak Ibu Mengalami Kendala Atau Mungkin Telat Bergabung Di Webinar Kita Kali Ini Tidak Perlu Khawatir Bapak Ibu Masih Bisa Melihat Rekamannya Pada Channel Youtube KPDP Bapak Ibu Silahkan Search Di Youtube Ada KPDP Webinar KPDP Gitu Ya Bapak Ibu Kemudian Untuk Materi Hari Ini Nanti Akan Di Share Buset Atau Jika Tidak Ada Di Sini Nanti Akan Disematkan Di Youtube Bapak Ibu Jadi Nanti Di Deskripsi Youtube Insya Allah Akan Kami Sematkan Di Sana Jika Dengan Pak Sarif Nanti Kami Mohon Bantuannya Pak Sarif Ya Siap Siap Sebelum Kami Tutup Bapak Ibu Buset Silahkan Untuk Memberikan Closing Statement Sebelum Kita Menutup Kegiatan Hari Baiklah Bapak Ibu Mari Terus Menginspirasi Dan Menerapkan Pemanfaatkan Teknologi Dalam Menunjang Peran Kita Sebagai Guru Jadikan Teknologi Ini Sebagai Alat Untuk Menciptakan Pembelajaran Yang Lebih Efektif Dan Menyenangkan Bersama-sama Kita Bisa Membuka Pintu Menuju Masa Depan Pendidikan Yang Lebih Cerah Terima Kasih Bapak Ibu Semuanya Bapak Ibu Sangat Menginspirasi Saya Pada Siang Hari Ini Terima Kasih Bu Fitri Pak Sarif Dan KP DP Yang Sudah Memberikan Kesempatan Kepada Saya Untuk Belajar Lebih Lanjut Terima kasih Bu Fitri Baik Terima kasih Bu Seta Oke Senang Sekali Kita Semua Bisa Belajar Bersama Di sore Hari Ini Bapak Ibu Saya Saya Senang Sekali Bisa Membersamai Mengantarkan Kegiatan Webinar Ini Kepada Bapak Ibu Sekali Lagi Saya Ingatkan Jika Bapak Ibu Belum Mengikuti Komunitas KPDP Yaitu Komunitas Pengembang Digitalisasi Pembelajaran Silahkan Bapak Ibu Buka Platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu Kemudian Klik Komunitas Fitur Komunitas Nanti Di situ Bapak Ibu Bisa Cari Komunitas Silahkan Dicari Yaitu Komunitas Pengembang Digitalisasi Pembelajaran Itu adalah Di Jawa Tengah Bapak Ibu Lingkupnya Jadi Bapak Ibu Semua Dari Jenjang Mulai Dari Pak Ud SD Kemudian SMP SMA SMK Hingga Sekolah Luar Biasa Bisa Ikut Bergabung Di Komunitas Ini Silahkan Ikut Bergabung Di Platform Merdeka Mengajar Tersebut Bapak Ibu Sehingga Bapak Ibu Bisa Dapat Informasi Terkait Dengan Kegiatan Kegiatan Di KPDP Tersebut Kemudian Jangan lupa Juga Bapak Ibu Saya Ingatkan Lagi Setiap Hari Jumat Kami Melaksanakan Webinar Seri Jadi Untuk Jumat Depan Akan Ada Webinar Seri Dari Narasumber Yang lain Baik Baik Bapak Ibu Terima Kasih Sudah Bergabung Terima Kasih Untuk Partisipasi Aktif Bapak Ibu Semua Oke Saya Tutup Kegiatan Di Sore Hari Ini Dengan Bacaan Alhamdulillah Hari Alhamdulillah 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 Oke Sampai 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 Bapak Ibu Saya Berjali Mohon Maaf Jika Ada Sikap Perkataan Yang Kurang Berkenan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsya Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Busemba Bukitri Dan Sampai Ya Semuanya Saya Ijin Pohkinnya Ya Pernyinya Bukitri 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 Bukitri